Selamat bertemu di channel Belajar Matematika dengan Mudah bersama Sionok Wawaruyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang fungsi dinier. Sebelumnya saya akan mereview sedikit dan membahas atau mengulang definisi tentang fungsi. Fungsi itu adalah hubungan relationship antara suatu variable yang biasa disebut dengan variable dependent terhadap atau dengan satu atau lebih variable yang lain atau disebut variable independent. Jadi hubungan antara satu variable dependent dengan satu atau lebih variable independent. Dalam bahasan kali ini akan dibahas variable dependennya satu, variable independennya juga satu. Fungsi terbagi dari dalam dua bagian namanya disebut fungsi eksplisit dan implisit. Fungsi eksplisit adalah fungsi di mana variable independent dan dependennya dapat dibedakan dengan jelas. Dibedakan itu artinya dipisah dengan tanda sama dengan. Sebaliknya kalau ini fungsinya ya contohnya ini formulanya atau formatnya y sama dengan fungsi dari ek. Ya y fungsi dari ek. Eknya sebagai variable independent, variable yang mempengaruhi. Ynya sebagai variable dependent atau variable yang dipengaruhi. Baik. Dipisahkan dengan tanda sama dengan. Sebaliknya kalau namanya fungsi implisit, fungsi di mana variable independent dan dependennya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Jadi yang menjadi variable independent yang mana, yang mempengaruhi yang mana, yang dipengaruhi yang mana, itu tidak jelas. Formulanya biasanya dinyatakan jadi fungsi ek sama dengan nol. Mana yang dependen, mana yang independen, tidak bisa dibedakan dengan jelas. Supaya lebih jelasnya saya beri contoh-contoh seperti ini. Fungsi y sama dengan 3. Artinya berapapun nilai ek, y-nya sama dengan 3. Y sama dengan 2 ek plus 2. Jadi dipisahkan antara y dengan eknya dengan tanda sama dengan. Y sama dengan ek kuadrat ditambah 5. X sama dengan 2y kurang 5. Berarti ini nomor 4 ini independennya variable y, dependennya variable ek. Jadi y-nya ditentukan dulu baru diketahui ek-nya. Y mempengaruhi ek ini untuk contoh nomor 4. Contoh nomor 5. Y sama dengan akar ek kuadrat ditambah 1. Y sama dengan 2 ek min 1 per 3 ek plus 1. Ini adalah contoh-contoh fungsi eksplisit. Sekarang kalau fungsi implisit, contohnya misalnya ini. Ek ditambah y, dikurangi 5, sama dengan 0. Jadi tidak diketahui dengan jelas mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Bisa ek yang mempengaruhi, bisa pula y yang mempengaruhi. Contoh lain, ek kali y sama dengan 2. Ek kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Ini tidak bisa dibedakan dengan jelas. Mana variable yang mempengaruhi, mana variable yang dipengaruhi. Ada lagi istilah domain dan codomain. Misalnya, ada fungsi y sama dengan fungsi dari ek. Artinya, variable ek mempengaruhi variable y. Yang disebut dengan daerah asal fungsi atau disebut domain fungsi adalah himpunan nilai variable ek. Himpunan nilai ek sedemikian rupa sehingga nilai y-nya itu ada. Atau y mempunyai nilai. Itu namanya disebut domain fungsi. Sedangkan wilayah fungsi atau hasil fungsi, range misalnya, atau disebut codomain adalah himpunan y hasil dari fungsi ek ini. Jadi, himpunan variable dependent tak bebas yang diperoleh dari nilai variable bebasnya. Jadi, nilai dari fungsi ek ini. Itu adalah codomain atau y. Oke. Codomain atau disebut ring atau wilayah. Sebagai contoh, misalnya. Kalau diketahui fungsi ini tentukan daerah asal dan daerah atau wilayah hasilnya. Domain dan codomainnya. Kalau ada fungsi y sama dengan 2 ek plus 1. Di sini ek-nya mau berapa saja boleh. Asal ek-nya bilangan nyata. Dengan demikian, domain-nya adalah ek adalah sembarang bilangan nyata. Kalau ek-nya dimasukkan berapapun, y-nya juga ada nilai. Dengan demikian, domain-nya juga hasil adalah bilangan nyata. Sehingga hasilnya adalah 2 ek tambah 1. Gitu ya. Contoh lagi contohnya ya. Kalau ek-nya 0. Ini domain-nya 0. Berarti wilayahnya adalah 2 kali 0 tambah 1. 1. Kalau ek-nya 3. Berarti 2 kali y-nya 2 kali 3 tambah 1. 7. Jadi kalau domain-nya 3. Kodomainya 7. Kalau domain-nya 0. Kodomainya 1. Contoh kedua. Fungsi y sama dengan 4 dikurangi ek. Ini akar ya. Akar 4 dikurangi ek. Akar ini menjadi ada kalau di dalam akar ini tandanya 0 atau positif. Atau dengan kata lain lebih dari sama dengan 0 yang di dalam akar ini. Karena kalau akar negatif itu tidak nyata. Yang kita cari bilangan nyatanya. Jadi yang namanya domain nanti ya. Y itu akan ada kalau. Kalau. Yang di dalam akar ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Atau 4 dikurangi ek lebih besar sama dengan 0. Atau ek-nya kurang dari sama dengan 4. Dengan demikian. Domainya adalah himpunan ek. Sehingga ek-nya itu kurang dari sama dengan 4. Lalu kodomainya berapa? Hasil dari akar 4 dikurangi ek. Begitu ya. Kalau ek-nya sama dengan 4. Jadi kalau ek-nya sama dengan 4 nih. Berarti y-nya sama dengan 4 dikurangi 0 diakarkan. Akar 0 ya 0. Nilai akar 0 harus positif. Nilai akar nanti ya positif. Berarti y-nya nanti nilainya lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Kalau ek-nya 4 itu 0. Kalau ek-nya 3 ini 1. Jadi kalau ek-nya kurang dari 0 malah lebih besar dari 4 nantinya. Contohnya ek-nya min 1. Min 1 kurang dari 4 ya. Berarti 4 dikurangi min 1 hasilnya 5. Akar 5. Jadi nilai kodomainya adalah lebih besar sama dengan 0. Baik. Contoh lagi. Y sama dengan 2 ek-min 1 dibagi ek-min 5. Nilai ini akan ada. Y itu akan ada kalau di bawah tanda bagi ini tidak 0. Begitu ya. Karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Dengan demikian. Jadi y itu akan ada nilainya jika di bawah tanda bagi tidak sama dengan 0. Atau ek dikurangi 5 tidak sama dengan 0. Dengan demikian. Domainya adalah ek tidak boleh sama dengan 5. Kenapa? Kalau ek sama dengan 5 berarti dibagi 0. Dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Lalu kodomainya bagaimana? Kita lihat ini kalau di pendekatan nilai ek-nya tak teringka. Berarti ini kalau tak teringka ibaratnya 2 ek dibagi ek. Hasilnya adalah 2. Jadi y-nya tidak akan sama dengan 2. Sembarang nilai y. Tapi y-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi cara pendekatannya. Kalau seandainya ek-nya itu besar sekali. Maka caranya mendekatinya adalah 2 ek dibagi ek. 2 ek dibagi ek itu 2 ek. Ek-nya dicoret berarti cancel out. Berarti tinggal 2 bagi 1, 2. Jadi y-nya tidak sama dengan 2. Khusus fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi. Kenapa disebut linier? Karena nanti kalau digambarkan berupa garis lurus atau straight line. Bentuk umumnya adalah gini ya. Jadi y dan ek-nya itu pangkatnya 1 atau 0 nantinya. Bentuk umumnya seperti ini. Boleh dinyatakan y sama dengan m ek tambah c. Di mana m-nya itu disebut gradient. Slope. Kemiringan garis. Kemiringan fungsi. C-nya disebut intercept. Yaitu titik potong. Garis ini. Fungsi ini terhadap kalau ek-nya sama dengan 0. Itu disebut namanya intercept. Bentuk umum yang lain kalau ditulis boleh ditulis. Y sama dengan AX tambah B. Atau A tambah BX boleh saja ya. Di sini berarti interceptnya B. Gradiannya atau kemiringannya adalah A. Ini bentuk fungsi linier eksplisit. Kalau bentuknya implisit. Ini implisit ya. Berarti AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini bentuknya. Bentuk persamaannya. Tujuan dari fungsi linier ini. Tujuan kita fungsi adalah yang pertama. Kita akan mencari fungsi. Bentuk fungsinya. Persamaannya. Yang kedua adalah menggambarkan grafik. Menggambar grafik fungsi linier. Baik. Grafik fungsi linier itu secara umum begini. Ini gambar yang gambar merah itu namanya garfik fungsi Y sama dengan ME plus C. Ini dengan C itu perpotongan garis dengan sumbu Y. Ini C. Ini dibuat grafiknya atau gambarnya naik. Ingat bacanya dari kiri ke kanan ya. Ini naik. Berarti ini kalau naik gradiannya positif. Kalau ini naik ya gradiannya positif. Gambar yang kedua kemungkinannya adalah seperti ini. Gambarnya ini membacanya turun. Garisnya turun. Ini berarti negatif M-nya. C-nya positif. Lalu yang ini M-nya positif, C-nya negatif. M-nya positif. Ini naik. Kalau ini turun. M-nya negatif, C-nya juga negatif. Ini turun. Kalau ini mendatar. Ini gradiannya 0. Ini gradiannya 0. Kalau ini gradiannya ada yang menyebut tak teringga. Ada yang menyebut tidak punya gradian. Karena tidak didefinisikan. Ini vertikal. Dinyatakan dengan X sama dengan. Kalau yang horizontal ini, ini Y sama dengan C. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan bentuk grafik fungsi linier. Baik. Cara membuat persamaan garis. Atau membuat fungsi linier. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2. Kalau dulu waktu SLA atau sekolah lanjutan, kita belajar mencari persamaannya kayak begini ya. Y dikurangi titik Y1. Mau Y2 juga boleh. Y2-Y1 ini sebut namanya gradiannya. Y2-Y1, X2-X1 itu sebut gradian. Kalau ini pakai Y1, ini pakai X1. Cara kedua adalah dengan metode substitusi. Y sama dengan MX plus C. Jadi titik-titik ini nanti, X dan Y-nya disubstitusikan ke persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Dimasukkan substitusi ke sini. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradian M, ini persamaan dinyatakan seperti ini ya. Ya betulnya tidak lain dari persamaan yang atas ini. Kalau ini sebut namanya gradian M-nya. Baik, contohnya. Carilah persamaan garis yang melalui titik P dan Q. Titik P-nya 23, titik Q-nya 47. Artinya ini koordinator Apsis-nya. X-nya 2, Y-nya atau ordinatornya 3. Ini menulisnya tidak pakai sama dengan ya. Tidak boleh ditulis P sama dengan 23. Karena kalau makna P sama dengan 23 itu beda lagi. Nanti berbicara namanya itu vektor. Ya, meskipun tidak boleh pakai P saja gitu. Oke, jadi titik koordinat itu tidak ditulis dengan sama dengan. Ya, tapi langsung. P, 23 dan Q, 47. Artinya X yang kedua 4, Y-nya yang kedua 7. Ya, ini kalau cara pertama ya. Cara yang pertama tadi. Oke. Jadi pertama X-nya 2, Y-nya 3. X yang kedua 4, Y yang kedua 7. Substituskan sini, masukkan sini. Berarti Y dikurangi 3, Y dikurangi 3, sama dengan Y2-nya 7, kurangi Y1-nya 3, dibagi 4, dikurangi 2, kali X dikurangi 2. Kalau kita selesaikan dengan tindak lanjut, berarti Y sama dengan 2X dikurangi 1. Jadi ini nilainya, gradienya adalah 7 kurangi 3, 4, 4 bagi 2 adalah 2. Ini 2 ya, Y kurangi 2 ini. Berarti Y dikurangi 3 sama dengan 2X, 2 kali min 2, minus 4. Jadi digabung di 2X min 1. Cara kedua, dengan metode substitusi. Nilai X dan Y-nya itu yang berpasangan, disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kita lihat. Y yang pertama adalah 3, berarti 3 sama dengan X-nya adalah 2, berarti M2. Yang biasa, nggak biasa nulis M2. Yang biasa nulis 2M, ditambah C. Dari koordinator kedua, X-nya 4, Y-nya 7. Berarti Y-nya 7, Y-nya 7, ini 7 ya. Ini 7, X-nya 4, jadi 4M plus C. C-nya bisa dieliminasi, misalnya ya. Yang bawah dikurangi yang atas. 7 dikurangi 4. Ya maaf, 7 dikurangi 3, 4. 2M kurangi, maaf, 4M dikurangi 2M. 2M, C dikurangi C, 0. Jadi ini ya. 7 dikurangi 4. Sorry, 7 dikurangi 3, hasilnya 4. 4M dikurangi 2M, hasilnya 2M. C dikurangi C, 0. 2M sama dengan 4, berarti M-nya adalah 4 bagi 2, 2. Sekarang cari C. Ini C, sebetulnya boleh dari yang atas, boleh dari yang bawah. Kedua-duanya ada C. Pilih yang mudah saja. Katakanlah pilih yang atas, berarti dari yang atas ya. 3 sama dengan 2M plus C. Jadi berarti 3 sama dengan, 3 sama dengan, sorry. 2, ini ya 2M ya, M-nya 2. 2 kali 2 tambah C. 2 kali 2, 4. Berarti C-nya adalah 3 dikurangi 4, sama dengan, min 1. Dengan demikian, persamaan garis yang dicari adalah Y sama dengan 2X, min 1. Sama dengan ini. Sama ya. Contoh yang kedua. Cari persamaan garis yang melalui titik P, 1, 4, dan 5, 0. Q-nya 5, 0. Berarti X1-nya 1, Y1-nya 4, X2-nya 5, Y2-nya 0. Persamaan yang dicari, Y sama dengan ME plus C. Kalau saya senang menggunakan metode substitusi. Metode substitusi. Kita substitusikan saja sini, kita gantikan. Y yang pertama adalah 4. X-nya 1, masuk titiskan ke sini. Berarti 4 sama dengan 1M. Ini 1M tambah C. Y yang kedua 0. X yang kedua 5. Masukkan ke M. Y sama dengan MX plus C. Y-nya 0. X-nya 5. Jadi 0 sama dengan 5M tambah C. Sekarang dikurangi. 4 dikurangi 0. 4. 1M dikurangi 5M. Hasilnya adalah minus 4M. 4 sama dengan minus 4M. Berarti M-nya sama dengan 4 dibagi minus 4 sama dengan minus 1. Bagaimana mencari C? Boleh yang atas, boleh yang bawah. Mencari C ya. Katakanlah dari yang atas. Berarti 4 sama dengan M plus C. Berarti 4 sama dengan M-nya minus 1 ditambah C. Berarti C-nya adalah 4 tambah 1 alias 5. Dengan demikian, persamaan yang dicari adalah Y sama dengan M. M-nya minus 1. 1 tidak ditulis, minus X ditambah 5. Sangat mudah ya. Oke. Contoh berikutnya. Misalnya. Cari persamaan garis yang melalui titik P24, Q54. Kita perhatikan. X-nya sama X1, 2. Y1-nya 4. X2-nya 5. Y2-nya 4. Jadi ini Y-nya tetap macam 4. Berapapun X-nya, Y-nya sama dengan 4. Semua nilai Y4. Berapa saja nilai X-nya. Dengan demikian, persamaan yang dicari namanya, persamaannya adalah Y sama dengan 4. Ini nanti, kalau Y sama dengan 4 itu gradienya tidak didefinisikan. Alias di putak teringat. Contoh berikutnya. Cari persamaan garis yang melalui titik P30 dan Q36. Berarti X1-nya 3, Y1-nya 0. X2-nya 3, Y2-nya 6. Kita lihat. Berapapun nilai Y, X-nya 3, 2-2-nya ya. Jadi X-nya itu semua sama dengan 3. Berapapun nilai Y-nya. Dengan demikian, persamaan yang dicari adalah X sama dengan 3. Jadi berapapun nilai Y, X-nya sama dengan 3. Oke, ini garis X sama dengan 3. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear. Yang lagi bahwa fungsi linear gambarnya berupa garis. Maka cara menggambarkannya sebetulnya cukup dengan menghubungkan dua titik yang dicari. Kalau ini pilih dua nilai X atau Y, nilai X yang gampang. Tentukan Y-nya atau dibalik. Tentukan Y yang gampang, baru nilai X-nya dicari. Gambarkan misalnya ya, titik ini tadi digambarkan dalam salib sumbu. Garis X sebagai garis mendatar, Y-nya garis vertikal. Kita lihat ya. Pertama, kita buat garis horizontal yang mendatar. Kita beri lambang ini adalah garis X. Garis itu sebetulnya menggambarkan garis bilangan. Yang berisi angka-angka atau bilangan-bilangan. Dari minus taingga sampai plus taingga. Selanjutnya kita gambarkan garis vertikal. Garis vertikalnya ini ya. Yang vertikal. Kita beri nama Y. Garis vertikal itu Y. Perpotongan X sama Y. Perpotongan sumbu X sama sumbu Y disebut namanya titik asal atau origin. Namanya disebut titik asal atau origin diberi nilai 0. O, 0. Origin. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Gambarnya, tinggal gambar saja ya. Nanti pakai garis ya. Yang penting di depan namanya gambarnya nanti berupa plotting dari dua nilai X yang gampang dicari tadi ke dalam koordinat ini. Supaya lebih gampang kita pakai contoh ya. Contoh ya. Contoh. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan dua X plus satu. Kita pilih X yang gampang. Karena X sebagai variable independen penentu. Kita tentukan yang gampang. Bilangan apa yang gampang? Yang gampang itu, yang indah itu bilangan 0. Itu paling gampang. Memudahkan ya. Kalau misalnya bisa 0, buat 0. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Kita lagi yang gampang. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya adalah 2 kali 1 tambah 1. Berarti hasilnya adalah 3. Bagaimana gambarnya? Nanti kita gambarkan namanya koordinat 0, 1 dan 1, 3. Pertama kita gambarkan garis X-nya dulu. Yang kedua. Sorry. Yang kedua gambarkan garis Y-nya. Di mana X dan Y itu sebetulnya adalah garis bilangan yang menggambarkan titik-titik ini adalah bilangan-bilangan. Kita gambarkan yang pertama. X-nya 0. X 0. X-nya 0. Y-nya 1. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Jadi melalui titik 1 ini nanti ya. Melalui titik 1. Yang kedua, 1, 3. Ini titik X-nya 1, Y-nya 3. Ini titik. Nah, titik yang ini dihubungkan dengan yang 0, 1 ini ya. Ini kita hubungkan ya. Pakai garis. Nah, ini garis. Inilah garis atau grafik yang diminta untuk digambarkan. Kita beri nama. Garis ini namanya garis fungsi Y sama dengan 2X tambah 1. Contoh kedua. Contoh kedua. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan min X plus 3. Dengan cara yang sama, kita pilih X yang gampang. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan minus 0. Minus 0 ditambah 3. Hasilnya 3. Kalau X-nya 1, berarti minus 1 ditambah 3. Minus 1 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 2. Titik 0, 3 dan 1, 2. Kita gambarkan dalam salib sumbu. Sekarang lagi, kita gambarkan salib sumbu. Itu ya, X-nya. Y-nya kita gambarkan ya, Y-nya. Oke. Titik pertama adalah 0, 3. X-nya 0. Ini X-nya 0. Y-nya 3. Jadi di sini. Melalui titik ini nanti ya, garisnya. Yang kedua, X-nya 1. X-nya 1 ya. Sorry. X-nya 1, Y-nya 2. Ini titik ini. Jadi titik 0, 3 dan 1, 2 ini kita hubungkan dengan garis. Ini garis yang dicari. Oke. Kita beri nama persamaan. Garisnya adalah Y sama dengan min X ditambah 3. Mudah ya? Oke. Contoh lagi. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan min X, min 2. Sama caranya. Pilih sembarang X yang gampang. X-nya 0, berarti Y-nya min 2. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya adalah min 3. Min 1 dikurangi 2. Min 3. Kita gambarkan garis X-nya. Ini garis X. Oke. Garis Y-nya. Ini garis Y-nya. Oke. Kita gambarkan titik 0, min 2. 0, min 2. Ya. 0, minus 2. X-nya 0. Y-nya min 2. Terus kita gambarkan 1, minus 3. X-nya. 1, Y-nya min 3. Kita hubungkan titik ini dengan garis 0, min 2. Ini 0, min 2. Kita hubungkan dengan garis. Nah, kita hubungkan dengan garis ya. Kita beri nama. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan minus X ditambah 2. Oke. Satu lagi. Contoh. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 3. Artinya, berapa pun nilai X-nya, Y-nya akan 3. X-nya 1, Y-nya 3. Namanya Y sama dengan 3. X-nya 0, Y-nya juga 3. Jadi, berapa pun nilai X-nya, Y-nya sama dengan 3. Ini gambarnya. Oke. Ini gambarnya. Kasih nama. Y sama dengan 3. Jadi, berapa pun nilai X-nya, Y-nya 3. Terus ya. Simbu mendatar. Baik. Sangat mudah ya. Oke. Satu lagi ya, contohnya. Oke. Misalnya, cari persamaan garis yang melalui titik P dan gradientnya 4. Ini rumusnya, Y sama dengan MX tambah C. M-nya 4. Berarti kalau Y-nya 3, X-nya 2. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Y-nya 3, M-nya 4. Kita masukkan. Kita substitusikan. Jadi, 3 sama dengan 4 kali, X-nya 2 ya. Ditambah C. Jadi, Y-nya 3 dikurangi 8. Hasilnya min 5. Jadi, persamaan dicari adalah Y sama dengan 4X dikurangi 5. Contoh lagi. Cari persamaan garis yang melalui titik 1, 5 dan gradientnya min 2. Cara yang sama tadi ini persamaannya, substitusikan. Y-nya 5, X-nya 1, M-nya min 2. Berarti C-nya 7. Persamaan yang dicari adalah Y sama dengan min 2X tambah 7. Oke. Nah, sekarang posisi 2 garis. Sekarang ada 2 garis. Garis yang pertama persamaannya Y1 sama dengan M1X plus D1. Dan Y2, M2X, gradientnya M2, Y2 itu persamaan garis kedua. M2X tambah D. Posisi 2 garis itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berpotongan, crossing pada satu titik. Kemungkinan kedua, perpotongan tegak lurus. Jadi, kalau berpotongan, itu M1 tidak sama dengan M2. Kalau berpotongan. Kalau berpotongannya tegak lurus, syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi, M1 tidak sama dengan M2. Hasil kalinya min 1. Itu crossing-nya adalah tegak lurus. Tegak lurus. Siku-siku. Kalau sejajar, sejajar itu, sejajar paralel. Syaratnya kalau M1 sama dengan M2. Yang keempat adalah berimpit. Jadi, F gradientnya sama, interceptnya juga sama. Oke, kira-kira itu namanya fungsi linier. Silahkan nanti belajar contoh-contohnya. Dipelajari lagi. Diulang-ulang lagi. Semoga ini bermanfaat. Oke. Salam sukses mulia. Terima kasih.